Grup Fagner menangguhkan upaya perekrutan selama satu bulan karena memindahkan operasi ke Belarus. Hal ini sebagaimana dilaporkan saluran perekrutan Grup Fagner di Telegram, Minggu, 2 Juli 2023. Menurut pengumuman di Telegram, penangguhan tersebut terkait relokasi Grup Fagner ke Belarus menyusul kesepakatan antara Kremlin dan pendiri Fagner, Yevgeny Prigosin. Yevgeny Prigosin dan beberapa tentara bayarannya diizinkan berangkat ke Belarusia setelah kelompok itu melancarkan pemberontakan bersenjata melawan pemerintah Rusia pada 23 Juni 2023 lalu. Berbeda dengan pusat perekrutan Pusat panggilan Fagner yang digunakan untuk merekrut tentara untuk perang melawan Ukraina terus berjalan. Menurut outlet berita independen Rusia, pada Jumat, 30 Juni 2023, Grup Fagner memiliki setidaknya 21 pusat perekrutan di 20 kota Rusia. Sementara itu, Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan El Mundo, sebanyak 21 ribu tentara Fagner telah dibunuh oleh pasukan Ukraina, dan lebih dari 80 ribu orang terluka.